Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Pada hari kedua European Team Chess Championship Kiril Aleksenko digantikan posisinya oleh Daniel Dubov di tim Rusia Sama seperti hari sebelumnya kawan Tim Rusia memetik 2 kemenangan dan 2 game berakhir mis Saat bertemu dengan tim Republik Ceko tadi malam Ini menempatkan tim Rusia di posisi ketiga di kelas main sementara Dan pagi ini kita akan melihat permainan Daniel Dubov Yang menggantikan posisi Kiril Aleksenko di meja 2 Bertemu dengan Tai Dai Van Nguyen, wakil Ceko yang berdarah Vietnam Langsung kita ke atas papan kawan Disini Daniel Dubov pegang hitam Tai Dai Van Nguyen pegang putih mengawali pembukaan pion E4 Pion E5 oleh Daniel Dubov Kuda F3, kuda C6 Gajah B5 Rui Lopez Pion A6 Morphi Defense Gajah A4, kuda F6 Dan putih langsung rokade Menawarkan Rui Lopez terbuka Jika hitam menerima pion putih ini Variasi kuda pukul pion ini juga disebut dengan variasi taras Tapi hitam menolak memainkan pion B5, gajah B3, dan gajah hitam C5 Daniel Dubov bermain dengan Archangels atau Moller Defense Pion A4 lanjut putih Beteng bergeser ke B8 Ini untuk menghindari langkah pion pukul pion Nanti bisa dipukul balik menggunakan pion ataupun beteng Selanjutnya adalah pion C3 Memberikan dukungan pion D4 Di langkah berikutnya Di sini hitam membalas dengan pion D6 Membuka diakonal peta terang Bagi pengembangan gajah mungkin ke peta G4 Dibalas dengan langkah pion D4 Langsung menekan peta pusat Gajah mundur ke B6 Sekarang pion A5 Mengejar gajah kembali Gajah mundur ke A7 Selanjutnya pion H3 Mengontrol peta G4, kawan Dibalas Daniel Dubov dengan rokade pendek Pada posisi ini, kawan Pion E4 ini masih terlihat gratis Jika dipukul oleh kuda hitam Tapi ancaman berikutnya adalah Gajah D5 Menggarbu kedua kuda Salah satu kuda akan tewas Tentu saja pada posisi ini Sekelas Grandmaster Tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu Daniel Dubov memilih rokade Selanjutnya gajah berkembang ke E3 Pion E pukul pion D4 Lanjut Dupov dipukul balik oleh pion C Kuda lompat ke E7 Persiapan bermanuver ke G6 Ataupun memberikan jalan bagi pion C5 Langsung ditekan dengan pion E5 Oleh putih Mengancam kuda Kuda F lompat ke D5 Mengancam gajah gelap Ataupun menantang gajah peta terang Pukul kuda ini Tapi putih kayaknya tidak akan menukarkan gajah Dengan kuda hitam Dia memilih langkah gajah G5 Mengepin kuda E7 Dibalas dengan langkah gajah berkembang ke B7 Dan putih membalas dengan langkah pengembangan Dan kuda C3 Menantang pertukaran kuda Daniel Dupov menolak Melangkahkan menteri D7 Peteng putih E1 Peteng hitam E8 Sama-sama menepati lajur pusat Sampai langkah ke 17 ini kawan Parameter engine menunjukkan posisi putih lebih baik Mungkin ini bisa dilihat dengan adanya struktur pion Di peta pusat yang cukup solid Yang mendapatkan pengawasan ruang di area pertahanan hitam Ataupun juga beberapa perwira hitam ini juga dalam ancaman Para perwira putih Jika terjadi pertukaran kuda Nanti struktur pion putih akan kuat di peta pusat Tapi sayangnya pada posisi ini kawan Putih membuat langkah yang kurang akurat Dengan langkah gajah pukul kuda di E7 Harapannya adalah Jika gajah ini dipukul balik menggunakan menteri Ataupun peteng Nanti hitam akan kehilangan salah satu perwira di peta pusat ini Hitam pun akan kalah Ataupun jika gajah ini dipukul balik menggunakan kuda kawan Nanti akan terbuka diagonal peta terang Bagi gajah untuk mendukung pion E6 di langkah berikutnya Setelah menteri bergeser Pion pukul pion Dan akan terjadi pertukaran kualitas perwira Tentu dengan komposisi ini putih akan semakin unggul kawan Kuda G5 bisa dilanjut oleh putih setelah raja bergeser Pion D5 Jika kuda pukul kuda Bisa dipukul balik oleh menteri Dan dengan tim pusat Jika menteri pukul menteri Maka beteng pukul beteng skak mat Atau jika pada posisi ini Raja bergeser ke peta H8 Dan tentu nanti akan terjadi smuter checkmate kawan Menteri G8 skak Dipukul oleh beteng Dan kuda R7 skak mat Tapi sayangnya pada posisi ini kawan Daniel Dubov juga tidak sebodoh itu Untuk pukul gajah menggunakan beteng Menteri ataupun kuda Daniel Dubov memilih kuda Pukul kuda C3 terlebih dahulu Dengan tempo mengancam menteri Baru setelah dipukul balik oleh pion Daniel Dubov memukul gajah putih dengan beteng Menteri putih D3 Berencana menempatkan gajah di peta C2 Memberi ancaman skak mat Diantisipasi dengan pion G6 Dengan mendorong pion G6 ini kawan Hitam tidak perlu khawatir dengan peta-peta gelap Yang terlihat lemah ini Karena putih juga tidak mempunyai Gajah peta gelap Putih melanjutkan dengan beteng A Bergeser ke D1 Raja ke G7 Pion C4 menantang pion B5 Tantangan ditolak Daniel Dubov menggeser beteng F ke I8 Menumpuk betengnya di lajur E Pion C pukul pion B5 Dipukul balik oleh pion A Dan menteri putih ke C3 Selain persiapan untuk menghadang pergerakan pion C5 kawan Dengan melangkakan menteri ke peta C3 ini Memposisikan menterinya satu diagonal dengan Raja Hitam Persiapan mendorong pion-pionnya maju ke depan Dengan tempo skak nantinya Disini kita memainkan pion B4 Dubov mengorbankan pionnya Ini merupakan taktik defleksi Pengorbanan diterima Menteri pukul pion B4 Melangkakan menteri ke peta D3 Ataupun ke peta E3 Beda-beda tipis kawan Jadi menteri putih ini langsung pukul pion B4 Daniel Dubov pukul kuda F3 Dipukul balik oleh pion G Selanjutnya Dubov melanjutkan pukul pion H3 Sekarang posisi Raja Hitam ini kawan Sudah lumpuh Tidak bisa bergerak kemana-mana Dikunci oleh menteri hitam Dan putih melanjutkan pion E pukul pion D6 Mengancam beteng Ataupun mengajak untuk bertukar beteng Mana pilihan yang terbaik bagi hitam kawan Apakah menerima tantangan pertukaran beteng Masih bisa dipukul balik oleh putih nantinya Dan permainan masih akan cukup seimbang Dan kemungkinan permainan pun akan beragermis Dengan komposisi gajah yang berlainan warna seperti ini Atau pada posisi ini jika pion C pukul pion D6 Beteng putih bisa pukul balik Dan seterusnya akan terjadi pertukaran perwiran nantinya Dan dengan komposisi seperti ini pun Permainan kemungkinan masih berakhir remis Pada posisi seperti ini kawan Daniel Dubov lebih memilih mengorbankan betengnya Bergerak ke I5 Coba bayangkan kawan Daniel Dubov sang penyihir asal Rusia Katanya turunan dari Mikhail Tal Tapi akhir-akhir ini permainannya pun juga Tidak konsisten kawan Kadang menang kadang kalah Inilah yang dilakukan oleh Daniel Dubov Mengorbankan betengnya Tapi pengorbanan tidak diterima dengan pion pukul beteng Putih lebih memilih memukul beteng hitam dengan betengnya Apabila pada posisi ini tadi Putih menerima langkah pengorbanan beteng hitam ini Dengan pion D pukul beteng di E5 Selanjutnya menteri hitam akan ke G3 skak Pion ini sudah dalam posisi kena pin Jadi tidak bisa pukul menteri Jika raja bergerak ke peta F1 Maka skak mat satu langkah Raja hanya bisa ke peta H1 Menteri akan pukul pion F3 skak Raja ke G1 Maka ancaman berikutnya adalah Gajah akan pukul pion F2 skak Raja ke H2 Menteri G3 skak Raja ke H1 dan skak mat Dan apabila pada posisi seperti tadi Saat mendapatkan skak di F3 Raja bergerak ke peta H2 Gajah akan tetap pukul pion F2 Dan ancaman berikutnya Menteri G3 skak Raja ke H1 Menteri H3 skak mat Beteng mungkin mengantisipasinya Dengan langkah ke D3 Menteri akan tetap pukul beteng Menteri akan ke F4 Untuk mengontrol peta G3 Di sini gajah bisa pukul beteng Dan selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini kawan Dengan variasi ini pun jika dilanjutkan juga Akan memberikan keuntungan bagi hitam Karena unggul 1 perwira Tapi saat Daniel Dupok mengorbankan betengnya Di peta E5 ini putih menolaknya Dia memukulnya menggunakan betengnya Selanjutnya dipukul balik oleh Daniel Dupok Menggunakan betengnya Dan sekarang ancamannya juga ancaman skak mat kawan Beteng bergeser ke lanjur G Mau tidak mau pion harus pukul beteng hitam ini Selanjutnya Menteri G3 skak Raja ke H1 Dan bila pada posisi ini Gajah mencoba memukul pion yang ada di peta F2 Ancaman berikutnya ancaman skak mat di peta H3 Bisa diantisipasi oleh langkah Menteri G4 Oleh karena itulah Daniel Dupok tidak terburu-buru pukul pion F2 Dengan gajah Dia pukul pion F3 terlebih dahulu Dengan tipu skak Raja ke H2 Menteri pukul pion F2 skak Raja ke H1 Menteri F3 kembali skak Raja ke H2 Menteri ke F2 skak Raja ke H1 Sekarang Menteri ke G3 Selanjutnya ancaman skak mat di peta H3 Diantisipasi dengan langkah Menteri ke D2 Pengontrol peta H2 Diblokade oleh gajah di peta F2 Dan ancaman berikutnya adalah Menteri H3 skak mat Diantisipasi dengan langkah Menteri D3 Ditutup oleh gajah di E3 Dan pada posisi ini bisa saja Menteri ke peta E2 Nanti kemungkinan gajah akan kembali Bolak-balik dan permainan akan berakhir mis Disini putih memilih langkah pengorbanan Menteri Pukul gajah E3 Dipukul balik oleh Menteri Hitam Putih berharap dengan pion D7-nya Untuk seterah promosi Menteri pukul gajah di B3 Pion promosi Menteri Selanjutnya Menteri Hitam ke H3 skak Raja ke G1 Menteri ke G3 skak Di langkah ke-40 ini Permainan berakhir mis dengan kesepakatan remis Karena percuma kawan nanti Menteri Hitam ini akan melakukan skak yang bolak-balik Yang sudah tidak bisa dibendung oleh para perwira lainnya Karena raja ini juga nanti terbendung atau terbentur oleh peteng yang ada di laju D Dia sudah tidak bisa bergerak ke sisi Menteri nantinya Oleh karena itu Di langkah ke-40 ini Mereka sepakat remis daripada buang-buang waktu Apalagi posisi Daniel Dubov kalah satu peteng kawan Jadi sebuah keputusan yang sangat logis Membuat langkah skak yang berulang nantinya Bolak-balik kiri-kanan kiri-kanan dan seterusnya Itulah kawan permainan Daniel Dubov saat menggantikan rekannya Kiril Alexenko di meja 2 Walaupun permainan Daniel Dubov tadi sangat menarik untuk dilihat kawan Tapi serangannya bisa ditangkis oleh putih Yang menghasilkan permainan remis Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di pagi ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb